Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BMP Welcome back to my channel Berikutnya perkenankan saya untuk menyampaikan informasi dan perkembangan terkait Taiwan Pertama Kemarin pada tanggal 9 November 2021 Telah dilaksanakan pertemuan antara delegasi Indonesia dengan delegasi Taiwan Untuk membahas rencana penempatan pekerja migran Indonesia ke Taiwan pasca penutupan sementara Dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 baik di Indonesia maupun di Taiwan Dua Delegasi Taiwan kemarin dipimpin oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Taiwan Mr. Wang Anpang Kemudian didampingi juga Dirjen Workforce Development Agency Mr. Tsai Meng Liang Kemudian Direktur Kawasan Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Taiwan Mr. Charles Chiu Dan Direktur Konsuler TETO Mr. Brian Koh Sementara delegasi Indonesia Hadir Dirjen Bina Penta dan PKK Kem Naker Bapak Suhartono Beserta jajaran Kemudian saya sendiri Selaku Kepala BP2MI yang didampingi oleh tiga deputi dan beberapa direktur Kemudian hadir juga dalam pertemuan tersebut Wakil KDEI Taipei Bapak Teddy Surahmat beserta jajaran di KDEI Taipei Tiga Hasil pertemuan Joint Tax Report yang dilakukan pada kemarin Pertama Dalam melakukan pembukaan kembali penempatan PMI ke Taiwan Pihak Taiwan melalui mall Menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Dalam penempatan PMI ke Taiwan Yaitu Satu Adanya proposal pencegahan pandemi penempatan pekerja Dimana P3MI Wajib menyusun proposal pencegahan penempatan pekerja migran Yang isinya Yaitu Pelaksanaan pelatihan awal di BLK Pada waktu yang sama Jumlah orang ikut pelatihan Pengaturan tempat tinggal Dan jumlah orang yang tinggal harus dikurangi 50% Sehingga kamar tidak boleh melebihi 50% Kemudian pengaturan pekerja Sebelum berangkat atau boarding pesawat Menjalani karantina satu kamar untuk satu orang Kemudian proposal pencegahan pandemi harus diperiksa oleh otoritas negara penempatan Setempat apakah telah memenuhi syarat Setelah itu penyerahan dokumen terkait Tiga Meminta kepada pihak Indonesia memastikan apakah dapat bekerjasama serta menyerahkan sampel dokumen tersebut Dua Pemeriksaan oleh Teto Dokumen pencegahan pandemi dari P3MI Yang telah diperiksa dan disetujui otoritas negara setempat Akan menjadi syarat Untuk pengajuan proses visa bagi pekerja Untuk berangkat bekerja ke Taiwan Bagi pekerja yang sudah memiliki visa Dan masih berlaku Tidak perlu melampirkan dokumen tersebut Ketiga Daftar lembaga kesehatan yang melakukan tes PCR Menyediakan maksimal 47 kemarin Pernyataan Taiwan Walaupun Kementerian Ketenagakerjaan sempat negosibel Menjadi 50 Tapi BP2MI mengambil posisi untuk Sejak awal menyerahkan kepada pihak Teto Kami pernah dalam pertemuan ke 4, ke 5, ke 6 Dengan Teto Agar kami merekomendasikan beberapa nama Rumah sakit maupun sarana kesehatan Sejak awal saya dengan tegas mengatakan menolak Kami tidak ingin menentukan jumlah Rumah sakit mana yang layak melaksanakan pelayanan kesehatan Karena kami tidak ingin dituduh Ikut bermain dengan lembaga-lembaga Yang memiliki otoritas untuk melakukan pelayanan kesehatan Sehingga kami saat itu juga menyerahkan untuk Teto lah yang menentukan Untuk lebih meyakinkan bahwa Lembaga-lembaga kesehatan rumah sakit Sarana kesehatan tersebut adalah benar-benar Dalam kendali dan pengawasan Teto Selain dalam pengawasan pihak pemerintah Indonesia Lembaga tersebut harus sudah disetujui sebelumnya Oleh pihak CACC Taiwan Ini otoritas semacam gugus tugas di Indonesia Kemudian meminta kepada pihak Indonesia memastikan Apakah dapat memenuhi permintaan tersebut Dan melampirkan daftar lembaga dimaksud Empat, otoritas negara setempat harus memonitor agar P3MI benar-benar melaksanakan Protokol kesehatan sesuai standar pencegahan pandemi Misalnya secara teknis Tiga hari sebelum pekerja tiba di BLK Untuk mengikuti pelatihan Wajib melakukan tes PCR Di lembaga kesehatan yang telah disetujui oleh pihak CACC Taiwan Dan melampirkan hasil tes negatif Atas pemeriksaan PCR tersebut Dua, tujuh hari sebelum pelaksanaan Atau keberangkatan pekerja Pekerja harus menjalankan manajemen kesehatan mandiri 72 jam sebelum berangkat Bekerja atau boarding pesawat Pekerja kembali melakukan tes PCR Dan harus memiliki keterangan Sertifikat hasil yang dinyatakan negatif Kemudian 72 jam sebelum keberangkatan Setelah melakukan tes PCR Pekerja menjalani karantina Satu kamar untuk satu orang Dan tidak boleh meninggalkan tempat karantina Berikut Sebelum kedatangan pekerja Disarankan sudah selesai melakukan vaksinasi Sesuai dengan ketetapan Daftar vaksin yang diberlakukan oleh WHO Jenis vaksin emergency use listing COVID-19 Atau jenis vaksin yang sudah disetujui oleh Emergency use authorization UAE Di Taiwan Nah ini juga membantah Adanya informasi yang menyatakan Seolah-olah Taiwan Membuat standarisasi jenis vaksin tersendiri Yang sempat beredar melalui postingan media sosial Tidak benar Taiwan hampir sama dengan negara lain Sepanjang jenis vaksinnya Adalah jenis vaksin yang diberlakukan oleh WHO Maka itu menjadi tidak masalah Para pekerja Indonesia masuk ke Taiwan Berikut pekerja migran yang sudah masuk ke Taiwan Dan dinyatakan positif Akan dilakukan investigasi Apakah diterapkan pencegahan pandemi Atau apabila ada dua pekerja migran positif di BLK Dan masa periode yang sama Maka P3M tersebut akan diberhentikan Sementara untuk pelayanan pengiriman pekerja migran Indonesia Kemarin saya ingin lebih keras betulnya Bukan tidak hanya berdampak pada pemberhentian sementara Kalau kewenangan itu ada di BP2MI Saya ingin tegas keras Justru P3MI-nya kita beri sanksi Kenapa harus diberi sanksi? Karena belajar dari pengalaman dulu Justru karena adanya CPMI yang dinyatakan positif Kemudian itu juga menjadikan pertimbangan Taiwan menutup Masuknya pekerja migran Indonesia ke Taiwan Tapi kewenangan menutup izin dari P3MI kan bukan kewenangan BP2MI Saya hanya mengatakan jika kewenangan itu ada di pihak BP2MI Kami tidak ingin main-main Kami tidak ingin berjudi Kami tidak ingin Ada anak-anak bangsa P3MI Yang harus menjadi korban dan kehilangan Kesempatan bekerja ke luar negeri Hanya karena dinyatakan positif Dan pernyataan hasil positif itu karena kelalaian Yang dilakukan oleh P3MI Kemudian berikutnya Konfirmasi dengan pihak Indonesia Apakah dapat bekerja untuk melakukan monitoring Dalam pertemuan kemarin disampaikan Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan Untuk melakukan penempatan PMI ke Taiwan Sebagaimana yang disaratkan oleh Taiwan Mencakup tempat pelatihan berisi maksimal 50% Dari kapasitas dan tidak lebih dari 6 orang Dalam satu kamar ukuran besar ya Kalau kamarnya hotel tentu hanya satu orang Tiga hari sebelum memasuki tempat pelatihan Dan CPMI diwajibkan melakukan tes PCR Tiga hari sebelum keberangkatan CPMI melakukan tes PCR Dan kemudian menjalani karantina Dalam ruangan satu kamar satu orang Serta tidak diizinkan meninggalkan tempat karantina CPMI telah menerima dua dosis vaksin Yang diakui oleh WHO Kemudian menyampaikan daftar 50 lembaga yang ditunjuk untuk melakukan tes PCR Bagi CPMI Pemerintah Indonesia akan melakukan pengawasan Terhadap P3MI untuk memastikan penerapan SOP Dalam rangka penempatan CPMI ke Taiwan Kemudian informasi resmi Pembukaan penempatan pekerja migran Akan disampaikan oleh pihak Taiwan Jadi sekali lagi Kapan pembukaan dimulai Untuk dinyatakan tenaga kerja asing Termasuk pekerja migran bisa masuk ke Taiwan Yang memiliki otoritas untuk menyampaikan Itu adalah pemerintah Taiwan Pihak Taiwan kemarin menyampaikan juga Bahwa pembukaan tahap pertama Pihak Taiwan akan menerima penempatan 1.700 PMI Dengan Klaster Sektor formal 850 orang Dan sektor informal 850 orang Untuk periode 11 sampai 23 November 2021 Nah kemarin disampaikan Taiwan rencananya akan mengumumkan Terkait pembukaan berarti tanggal 11 Tanggal 11 berarti besok Dan klaster pertama Klaster pertama Klaster pertama Hanya untuk 1.700 CPMI Dengan pembagian tadi 850 Sektor formal Dan 850 sektor informal Kemudian Taiwan menjelaskan juga Bahwa klaster pertama Hanya berlaku Untuk tanggal 11 sampai 23 November 2021 Selanjutnya Penempatan kembali akan dihentikan sementara Karena keterbatasan tempat karantina Yang dimiliki oleh pihak Taiwan Yang karena keterbatasan ini Kemudian Taiwan sudah menghitung mungkin Masuk bulan Desember 2021 Masuk Januari 2022 Tempat yang terbatas yang dimiliki oleh Taiwan tersebut Akan diprioritaskan sebagai tempat karantina Bagi warga Taiwan Yang kembali ke Taiwan Untuk merayakan tahun baru Imlek tahun 2022 Ini harus clear Jangan ketika nanti pembukaan klaster pertama dibuka Taiwan menutup Kemudian kita menjadi pihak yang dituduh lagi sebagai penyebab penutupan itu Ini alasannya jelas Taiwan akan menutup Untuk klaster kedua Karena akan menghadapi tahun baru Imlek Dimana bulan Desember, Januari, Februari Tempat yang terbatas untuk karantina yang dimiliki oleh Taiwan Diputaskan untuk warga Taiwan yang kembali ke Taiwan Untuk merayakan tahun baru Imlek 2022 Kemudian kemarin juga Taiwan sempat mempertanyakan Terkait kebijakan pembebasan biaya penempatan Yang dikeluarkan melalui Peraturan Badan 09 tahun 2020 Sebagai kepala BP2MI Saya memberikan penjelasan cukup panjang Di hadapan delegasi pemerintah Taiwan Saya memulai ketika diberi kesempatan kemarin untuk berbicara di forum Pertemuan joint export tersebut Sebagaimana pihak-pihak Taiwan maupun Indonesia hadir Saya memulai dengan memberikan pandangan Kepada forum tersebut Khususnya kepada pemerintah Taiwan Yaitu Satu Bahwa hubungan bilateral atau kerjasama antar negara Apapun yang dilakukan oleh masing-masing pihak Harus mengedepankan prinsip kesetaraan Dan saling menghormati antar kedua belah pihak Kedua Saya juga sampaikan bahwa adanya hubungan bilateral atau kerjasama antar negara Sudah dipastikan karena adanya situasi yang saling membutuhkan antar negara Sehingga Karena saling membutuhkan tersebut Maka prinsip-prinsip keterbukaan Prinsip-prinsip keadilan Harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak Jika bicara Indonesia Taiwan Maka prinsip-prinsip keterbukaan Keadilan Kesetaraan Saling menghormati satu sama lain Itu adalah prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi Baik oleh Indonesia maupun Taiwan Kemudian saya katakan yang ketiga Dalam hal kerjasama Indonesia dan Taiwan Dalam penempatan pekerja migran Indonesia Baik Taiwan maupun Indonesia Harus memposisikan diri secara setara Karena kerjasama dan hubungan lahir karena adanya Saling membutuhkan antar kedua negara Intinya tidak boleh ada pihak yang merasa superioritas Kemudian menempatkan yang lainnya subordinat dari yang lain Jadi Taiwan Jadi Taiwan Indonesia itu harus berdiri secara setara Tidak boleh Indonesia merasa superioritas Menjadikan Taiwan sebagai subordinat Tidak boleh juga Taiwan merasa superioritas Menjadikan Indonesia sebagai subordinat Dalam hukum internasional pasti seperti itu Apapun bentuk hubungan bilateral maupun kerjasama Internasional antar negara Maka secara gamblang saya katakan kemarin Terkait apa yang ditanyakan tentang pembebasan biaya penempatan Perban 09 tentang pembebasan biaya penempatan Adalah perintah undang-undang 18 2017 Yang berlaku di Indonesia Sekali lagi Perban 09 2020 tentang pembebasan biaya penempatan Adalah pelaksanaan dari perintah undang-undang 18 2017 Undang-undang yang berlaku di negara Indonesia Semangat dari undang-undang ini adalah Memberikan keringanan Kemudahan bagi setiap warga negara Untuk bisa bekerja di luar negeri Tanpa lagi Pekerja tersebut dibebani biaya yang sangat tinggi Yang memberatkan kehidupan PMI Yang akhirnya harus kembali ke tanah air Tanpa memiliki apa-apa Karena pendapatan dari gaji Yang mereka dapatkan setiap bulan Selama kontrak Habis hanya untuk membayar hutang Atas beban bekerja Yang selama ini dibebankan kepada pekerja migran Indonesia Untuk hal ini Taiwan meminta Untuk BP2MI mau duduk bersama Membicarakannya kembali Dan saya katakan Jika Taiwan meminta untuk Indonesia Duduk bersama membicarakan kembali Apa yang menjadi keputusan negara Indonesia Atas perintah undang-undang negara Indonesia Maka saya kemarin tegas meminta kepada pihak Taiwan Menyampaikan kritik terhadap kebijakan Taiwan Yang terkait pembebanan 60 ribu NT Yaitu 32 juta Yang kebijakan ini sudah berlangsung lama Dan menjadi beban setiap calon pekerja migran Indonesia Taiwan Jadi di sini posisi kita sama Taiwan boleh mempersoalkan kebijakan pembebasan biaya Yang mungkin dianggap memberatkan pihak tertentu di Taiwan Tapi Indonesia dalam hal ini BP2MI Ya mohon maaf Kami harus menyebut BP2MI Karena tidak ada pihak lain yang mempersoalkan ini Tidak ada pihak lain yang ingin menegosiasikan ini dengan pihak Taiwan Tidak ada pihak lain yang mau dan berani menyuarakan ini Karena ini adalah sebuah praktik yang sudah berlangsung lama Sehingga kami berani menyebut bahwa BP2MI tegas Meminta kepada Taiwan juga untuk kita duduk bersama Membicarakan Kenapa harus ada pembebanan 60 ribu NT Kepada setiap calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke Taiwan Kalau dirupiahkan sebesar 32 juta Dan tentu harapan kami ke depan Beban ini dihilangkan dari komponen biaya yang dibebankan kepada CPMI Dan kami juga meminta Taiwan untuk tidak menjadikan ini sebagai syarat pengurusan visa Bagi calon pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Taiwan Di sinilah kita duduk secara setara Di sinilah posisi kita Duduk secara seimbang Untuk menegosiasikan Mendiskusikan Hal di mana kedua negara pada posisi saling membutuhkan Indonesia membutuhkan para pekerjanya berangkat Mendapatkan pekerjaan di Taiwan Dan Taiwan juga pasti pada posisi Membutuhkan para pekerja dari Indonesia Alhamdulillah Kemarin Taiwan menyetujui Kawaran yang saya sampaikan Untuk membicarakan kembali Terkait beban fee agency sebesar 60.000 NT yang selama ini telah banyak membebani para calon pekerja migran kita Tapi semangat untuk duduk bersama membicarakan hal-hal tadi tidak mengurangi dari semangat karena situasi pandemi COVID-19 Penempatan ke Taiwan Apapun dengan kebijakan dibukanya kembali Ini menjadi komitmen kita untuk kita lakukan Kita akan menangkap peluang Tanggal 11 sampai tanggal 23 Dimana kesempatan pertama Kloter pertama kita akan menempatkan pekerja Indonesia ke negara Taiwan Thanks for watching and see you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye